Media Vietnam Soha VN turut memberikan perhatian terkait langkah PSSI yang kembali melanjutkan proses naturalisasi Justin Hapner Memang kita ketahui timnas Indonesia saat ini sangat menggemparkan Bagaimana tidak terlihat PSSI sudah mulai membangun fondasi untuk timnas nasional yang lebih baik ke depannya Salah satu jalan yang dilakukan PSSI yaitu menaturalisasi pemain keturunan Indonesia untuk membela skuad Garuda Terbukti di beberapa laga terakhir ini timnas Indonesia membuat lawan kewalahan Selain itu ada kabar yang tak biasa Karena pemain yang pernah ingin dinaturalisasi timnas Indonesia Justin Hapner Kembali berminat membela tanah air Kepastian itu dilanjutkan proses naturalisasi Justin Hapner sendiri dikabarkan langsung oleh ketua umum PSSI Erik Thohir Setelah pembicaraan lebih lanjut proses naturalisasi pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia Justin Hapner sudah masuk tanpa hakir Ucap Eric Thohir Sementara itu Soha VN rupanya mengingatkan timnas Vietnam untuk mewaspadai bergabungnya Justin Hapner di timnas Indonesia Media Vietnam ini sangat khawatir Tentunya akan menjadi faktor yang tidak bisa diabeikan oleh pelatih timnas Vietnam Philip Trosser dan timnya saat mempelajari kekuatan lawan tulis media Vietnam tersebut Mari kita doakan saja Hadirnya Justin Hapner dapat membawa tren positif bagi sekuat timnas Indonesia di bawah Swan Sintayong Bye 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 Bye